Boleh gak sholat lagi nahan angin? Boleh Biasanya Uang yang gak lah ngundur-ngundur sholat Itu gara-gara Diyonyo Uang yang ngundur-ngundur ke sholat Itu lamu-lamu Dia jadi uang yang males sholat Kosongkan kita punya hati dan pikiran Fokus untuk sholat Makanya Kalau misal Kita nak sholat lapar Makanlah dulu Kita nak sholat aus Minumlah dulu Kalau memang waktunya masih panjang Masih panjang Meneruskan daripada kajian di dalam ilmu figi Di pelajaran yang terakhir Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya Adalah Kita di tengah pembahasan tentang Salah satu daripada rukun sholat Yaitu Tashahud Akhir Yang mana Sudah kita pelajari Bahwasannya Kita kaluna sholat Atau lagi sholat Salah satu yang wajib Untuk kita lakukan Tidak boleh kita tinggalkan Adalah Tashahud Akhir Dan kita perlu tahu Yang namunya Tashahud Akhir itu Adalah Rukun Qawdi Yaitu ucapan Ataupun Bacauan yang kita baco Dari mulai At-tahiyyatul mubarakat Seterusnya Sampi Fil alamina Innaka Hamidun majid Nah Bacauan-bacauan tadi Karena Dia merupakan Rukun Qawli Maka Hukumnya Sampu Seperti Surat Al-Fatihah Kalau Di dalam Surat Al-Fatihah Kita Ida Boleh Mentasjid Huruf Yang Dak Katik Tasjid Kita Ida Boleh Untuk Tidak Mentasjid Huruf Yang Adotas Tasjid Maka Sama Hukumnya Pas Kita Tasjahud Setiap Huruf Huruf Yang Dak Katik Tasjid Jangan Kita Tasjid Dan Sebaliknya Huruf Yang Adotas Dit Jangan Kita Ida Tasjid Maka Semisal At-tahiyyatul Dipucuk Huruf Ta Dan Dipucuk Huruf Ya Itu Adotas Tasjid Maka Hendaknya Kita Perhatikan Di dalam Membaca Tasjahud Jangan Sampai Sabdu Jangan Sampai Tasjid Yang Kita Apa Namanya Ketahui Kemudian Kita Ida Tasjid Nah Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Karena Tasjahud Ini Adalah Rukun Qawli Hukumnya Sama Seperti Surat Al-Fatihah Maka Di dalam Pembacaan Surat Al-Fatihah Kuping Kita Harus Nenge Kuping Kita Harus Nenge Bukan Kuping Wong Yang Nenge Kuping Kita Nah Maka Kita Wajib Pas Membaca Tasjahud Akhir Setiap Huruf Harus Didengar Oleh Kita Punya Kuping Ida Boleh Bacuannya Basabi Basabi Si Ida Boleh Tapi Kita Wajib Untuk Setiap Hurufnya Kita Dengar Atahiyatul Mubarakatus Kita Dengar Boleh Ustadz Aku Angkat Suara Keras Keras Boleh Kalau Memang Solat Nyudewean Di Jiru Rumah Tapi Kalau Solat Nyo Berjamaah Kalau Kita Nguat Ngeraskan Suara Kagek Timbul Mengganggu Yang Ada Di Sekitar Kita Duduk Maka Mengganggu Itu Bisa Hukumnya Makruh Bahkan Bisa Hukumnya Haram Misal Kita Solat Berjamaah Kita Macot Tahiyat Kuat Dikin Assalamualaikum Assalamualaikum Ada Mungkala Baca Itu Kan Timbul Sebelahnya Tadi Timbul Dia Jadi Was Was Timbul Dia Jadi Ragu Dengan Apa Yang Diobah Yang Diobah Maka Mengganggu Wong Solat Itu Hukumnya Makruh Bahkan Bisa Hukumnya Berubah Menjadi Haram Nah Ini Makruh Kita Hati Hati Kemudian Hadirin Hadirun Ketika Kita Membaca Tasyahud Akhir Itu Apa Namanya Tentunya Membacanya Dalam Keadaan Duduk Duduk Tahiyat Nah Duduk Tahiyat Ini Duduknya Wajib Caru Duduknya Bebas Kalau Duduknya Tua Wajib Caru Duduk Duduknya Bebas Maksudnya Mana Duduknya Wajib Tapi Cowok Duduknya Bebas Maksudnya Ini Kalau Kita Maco At Tahiyat Mubarakat Dalam Keadaan Sujud Wajib Dalam Keadaan Duduk Duduknya Mana Duduknya Itu Mana Jadi Katanya Katanya Ulama Duduk Tahiyat Akhir Itu Tidak Ada Kewajiban Tata Caranya Maka Duduk Tahiyat Akhir Itu Bebas Mau Dia Duduknya Dengan Cara Bersilah Atau Dengan Melonjorkankah Kaki Boleh Boleh Saja Kalau Ditanya Tentang Boleh Yang Penting Auratnya Tidak Terbuka Akan Tetapi Kalau Misalnya Dia Pengen Mendapatkan Sunnah Pengen Mendapatkan Tambahan Pahalo Maka Duduk Tashahud Akhir Itu Ado Namanya Duduk Tawar Tawar Duduk Tawar Tawar Duduk Tahiyat Akhir Namanya Tawar Duduk Di Antara Dua Sujud Duduk Tahiyat Awal Namanya Iftirosh Iftirosh Duduk Tahiyat Awal Iftirosh Duduk Antara Dua Dua Sujud Kalau Duduk Tahiyat Akhir Namanya Tawar Apa Tawar Itu Tawar Itu Berasal Dari Kaliman Warikun Tawar Tawar Itu Artinya Minta Maaf Kalau Bahasa Kitanya Bokong Bo Bokong Kenapa Duduknya Disebut Bokong Karena Kita Tempe Di Lantai Wajib Tawar Wajib Duduk Kito Dengan Coro Tawar Wajib Dak Coro Duduk Kito Dengan Coro Duduk Tawar Jawab Itu dari mulai awal, jari kita, jari jemari yang sebelah kiri, itu kita rapatkan dan ujung-ujung jari itu kita taruh di tepi daripada dengkul. Yang sebelah kiri. Ada pun yang sebelah kanan, maka dari mulai awal, ataiyatul. Dari mulai awal sudah posisi seperti ini. Dari mulai awal posisinya seperti ini. Dari mulai, ataiyatul. Dari mulai, bukan awal nyumah ini. Ataiyatul pas, ashadu Allah. Bagus, tidak? Dari awal ataiyatul, sudah seperti ini posisi tangan, telapak tangan sebelah kanan. Dari mulai, dari mulai ataiyat. Dari mulai awal. Nah, kemudian posisinya jangan ngangkat dulu. Masih di bawah. Ataiyatul Mubarakatus. Kapan kita ngangkat telunjuk? Ngangkat telunjuk pas kalimat, illallah. Kalimat, illallah. Ashadu Allah, ilaha illallah. Mato kita. Kita punya mato. Awalnya dari mulai sholat, tadbiratul ikhram. Sampai duduk tahiyat akhir. Awalnya mato ini sunnahnya ngadep, diarahkan ke tempat sujud. Tetapi kalau sudah ashadu Allah ilaha illallah, mato diarahkan ke telunjuk. Telunjuk. Ini sunnah. Sunnah itu artinya tidak wajib. Sunnah itu artinya tidak wajib. Ngangkat tangan yang terunjuk tidak wajib. Jadi jangan pening-pening. Ustaz kalau ada orang yang model menggembirkan. Lajulah. Karena itu sunnah. Ustaz kalau dia model ngangkatnya nanggung. Lesu. Ataiyat. Nanggung ngangkatnya. Lajulah. Karena sunnah tidak masalah. Ada yang goyang kanan, goyang kiri. Ada yang naik pucuk. Naik apa? Tidak muter-muter. Ada yang mau den nulis. Yang mau den nulis. Tengsengah. Tapi sunnahnya mantep sunnah. Jadi kemudian kita ngawas. Ngawas, ngawas. Mato ini ngawas ke illallah. Oh, ketelunjuk. Itu juga hukumnya sunnah. Sampai kapan Ustaz ngawas si telunjuk? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ustaz, aku makmum masbuk. Aku makmum masbuk. Apa masbuk itu? Ketinggalan. Ketinggalan itu artinya apa? Telambat. Telambat itu apa? Ida melok dari awal. Iya kan? Makmu masbuk. Kenapa masbuk? Karena ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena telambat dulu. Ngapa ketinggalan? Karena lambat. Lambat. Ngapa kau lambat? Karena tidak melok dari awal. Awal. Nah. Makmum masbuk. Imamnya tasyahud akhir. Dianya tasyahud akhir belum? Belum. Imam tasyahud akhir. Makmumnya makmum mas? Masbuk. Imamnya tasyahud akhir. Makmumnya tasyahud akhir belum? Oi, oi, oi. Agak dulu. Jangan denger dulu. Ada makmum mas? Masbuk. Masbuk itu telambat. Telambat itu karena ketinggalan. Karena tidak melok dari awal. Awal. Imamnya tasyahud akhir. Tasyahud. Ya, tunggu. Imam dulu. Agak dulu makmum. Imamnya tasyahud akhir. Makmumnya tasyahud akhir belum? Belum. Tasyahud akhir belum? Belum. Dia duduknya. Dia duduknya tetap duduk tasyahud awal. Awal. Tapi bacoannya sama. Jangan lupa. Bukan boleh. Bacoannya sama. Sunnah. Sampai fil ala mina innaka hamidum. Jadi jangan. Jangan. Bukannya jangan. Ida boleh. Sayang. Ida dapat pahalo. Aku ini kan tasyahud akhir. Bukan tasyahud akhir. Aku ini makmum mas? Buk. Jadi sampai solawat. Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah. Udah diem. Padahal imamnya sampai fil ala mina innaka. Memang dia sampai solawat. Ida masalah. Cuma pahalonya kurang sempur. Semoga. Jadi ingetkan. 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 Ingetkan tuh artinya. Jangan lupa. Eh. Jangan lupa. Ingetkan tuh artinya jangan. Jangan lupa. Nek coro jawi ni pun ojo kela. Kelalen. Ojo kesu. Kesupen. Kesusu. Ojo kesupen. Nek kesusu ni ku. Jangan ngacay-ngacay. Eh. Jadi apa namanya. Jangan kita lupa. Kalau kita makmun masbuk. Meskipun imamnya itu. Ida di otasyad akhir. Meskipun kita makmun masbuk. Kita tetap maconya. Sampi fil ala mina innaka hamidum majid. Nah sudah. Sudah selesai. Kita sampai kapan tadi. Sampi fil ala mina innaka hamidum majid. Mato kita ngawas telun. Telun juga. Pas atahiyatul mubarakatuh. Pas atahiyat masih di iqiblat. Atahiyatul mubarakatuh. Salawatut tayyibatudillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la muhammad. Asyadu an la ilaha illallah. Eh. Illallah. Illallah. Ngawas telun. Telunjuk. Ngawas telunjuk. Punyo kita dewek. Jangan ngawas telunjuk wong. Ya. Ngawas telunjuk. Sampai kapan? Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Maka kita disunahkan untuk membaca doa. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Setelah doa. Baru kita mengucapkan sah. Salam. Assalamualaikum. Jangan nolai dulu. Assalamualaikum. Masih ngadep kiblat. Assalamualaikum. Ini yang wajib. Warahmatullahi sunnah. Assalamualaikum. Ini wa? Wajib. Yang pertama eh. Wajib. Warahmatullahi sunnah. Pakai wabarakatuhu. Sunnah tak? Ida. Cukup. Tak usah lagi. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat biasa, sholat wajib, sholat sunnah. Cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ingatkan ibu-ibu. Jangan kita nolai dulu. Kecuali alaikumnya. Mas. Sudah selesai. Ini sunnah. Jadi boleh. Dari awal assalamualaikum. Boleh. Tak batal sholatnya. Cuma sunnahnya model ma'ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nolai. Sekiranya pipi kita pacar dijinga oleh wang yang di belakang. Sekiranya baik. Bukannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kejingaan tak? Ida. Sekiranya baik. Sekiranya kejinga. Kejingaan. Nah kenapa kata ulama. Kata ulama sunnah. Sunnah. Sunnah idak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa sunnah. Bukannya. Assalamualaikumnya ini. Kenapa sunnahnya. Alaikum dulu. Baru belup. Warahmatullahi. Warahmatullahi. Karena takutnya. Kagek. Kalau kita belum selesai. Alaikum. Sudah kita nolai. Kagek. Dado kita berpaling dari Qiblat. Kalau dadah berpaling dari Qiblat. Maka solatnya batal. Banyak imam. Banyak makmum. Banyak uang solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling dari Qiblat. Batal solatnya. Paya-paya. Dari awal. Bacuannya lah bagus. Rukunya lah bagus. Eh tidak. Di ujung solatnya. Berpaling dari Qiblat. Makmanu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai nak ngetek ke pinggang. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terahat lemak. Jadi batal yang modilma itu. Makonya. Supaya terhindar dari kejadian seperti ini. Mako ulama ngomong. Alangkah baiknya. Lebih baik kita selesaikanlah dulu. Assalamualaikum. Barun oleh warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira faham. Faham apa? Kira-kira. Kira-kira faham? Faham apa? Kira-kira. Kira-kira. Faham insya Allah. Insya Allah. Nah ini masalah salam. Assalamualaikum. Ustaz. Misalnya aku. Lagi solat. Pas di tashahud akhir. Minta maaf. Di ujung ustaz. Sudah di ujung ni. Di ujung. Angin ni lah di ujung. Jadi. Ahnyu laku tahan-tahan. Boleh tak solat lagi nahan angin. Lagi solat nahan angin. Boleh tak? Jawabannya. Kalu sebelum solat. Angin itu lado. Angin itu lado. Dia berudu. Berudu tadi tuh. Abis minum cukup. Ahnyu kembung perutnya. Eh kembung. Ahnyu sebelum solat lah sudah kembung. Buanglah dulu. Buanglah dulu. Mbak wudu lagi. Karena kalau dia solatnya. Dari awal sudah ada tahan-tahan. Minta maaf. Nahan kencing. Nahan BAB. Nahan ken. Kentut. Kentut. Nahan kentut. Nanggong ustaz lah berwudu. Sayang payagino nak berwudu lagi. Nah. Boleh tak solat modilma itu? Boleh sah. Ida kati masalah. Tapi hukumnya mak. Makruh. Kenapa makruh ustaz? Ya pekeran dia. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pekeran. Nah. Kecuali. 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 Kalau lah sudah. Dia sebelum solat. Tak kati raso. Sebelum solat kati raso. Di rokaan kedua. Pas tahian awal. Baru ada raso. Baru ada raso. Nak ngencing. Baru ada raso. Nak ngen. Ngentut. Maka apa hukum kita nahan? Hei. Apa hukum kita nahan? Dengar ke dulu. Ada. Kalau misalnya. Ada yang sebelum solat dia sudah ada rasa. Rasa ingin buang air kecil. Rasa ingin buang air besar. Atau rasa ingin buang angin. Maka kalau sebelum masuk solat sudah ada rasa. Dirasa. Serasa. Dan merasa. Maka dia kalau masuk ke dalam solat. Hukumnya mat. Sa ada solatnya? Sa. Tapi makru. 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 Kenapa makru? Karena menghilangkan khusyuk. Tapi sekarang kasus yang kedua. Sebelum solat. Ita katik raso. Nggak katik raso. Enteng-enteng. Tiba-tiba pas di tengah solat. Baru nak. Baru nak pecah pajis sini. Aduh yang nak kan. Tadi nggak katik raso. Tapi sekarang di tengah majis. Baru nak. Nak nge. Buang air kecil kah. Atau nak buang angin. Apa hukum. Pas kita di tengah solat. Nahan itu. Nah. 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 Apa hukumnya? Hukumnya? Wajib. Wajib ditahan. Lo kenapa? Iya wajib ditahan. Kalau dibuang. Batal. Bang. Wajib ditahan. Kalau kita batal ke solat. Iya berdosa. Lagi solat dengan? Dengan tuh lagi so. Solat tuh lagi solat dengan. Nah. Tiba-tiba lagi macabat ya. Kita nak buang angin. Kita buang ke. Oke. Buat semua solat. Nah. Nah. Jangan dibuang. Tahan gelap. Sampai habis. Tidak makruh. Hukumnya wajib malah. Kenapa? Karena kita buang solat nyoba. Batal. Kalau membatalkan ibadah. Berdosa. Kecuali kalau memang ada sesuatu. Sesuatu yang lah. Yang lain. Kira-kira faham? Insya Allah. Nah ini. Jadi. Nah ini cerita. Ustadz. Ustadz. Lah di ujung. Nian Ustadz. Lah di ujung. Lah ku empat-empat kenian. Tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Mana Ustadz? Sah tidak solat aku? Sah. Tidak batal solatnya. Sah solatnya. Kenapa? Karena salam yang wajib itu adalah salam yang pertama. Sampai assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Jadi kalau pas nyebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini buang anginnya wabarakatuh. Tidak batal. Apa? Tidak batal solatnya. Sah. Solatnya tidak perlu diulangi. Cuma. Tidak usah lagi kita salam ke kiri. Kalau sudah buang angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah. Kenapa? Karena solatnya sudah selesai. Nah ini. Apa namanya. Pembahasan tentang. Rukun soal. Rukun soalan. Insya Allah. Dari mulai. Apa yang kita pelajari. Takbiratul ikhrum. Nian. Lama belajar ini. Lama. Sampai. Yang belum beruban. Jadi beruban. Jadi lama kita belajar ini. Tapi insya Allah. Walaupun lama. Insya Allah. Ilmunya besok kita fahami. Dan besok kita amalkan. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Hadirin. Hadirun. Mustami'in. Mustami'at. Rahimani. Warahimakumullah. Sedikit menambahkan. Disini dikatakan. Di dalam kitab. Sunnah. Duhulu solatin binasyatin wa faragi kalbin. Wafiha khusyu'un watabdabbul kiraatin wa zikrin. Wa idamatu nadharin fi mahalis sujud wa zikrun. Wadoa'un sirron akibaha. Ini disebutkan. Sunnah. Disunnahkan. Duhulu solatin binasyat. Kalau kita nak ngawi ke solat. Kendaknya solat itu dalam keadaan nasyat. Nasyat itu semangat. Jangan letoi. Jangan le. Sungkan gak? Sungkan gak lah. Jangan. Kalau nak masuk ibadah. Seperti ibadah solat. Maka lakukanlah solat itu dengan semangat. Jangan. Tadi nah. Sobong tagi. Hei payo solat. Aduh masih capeknya gak solat. Jangan. Tapi nasyat. Disunnahkan. Kalau kita nak masuk ke dalam solat. Dalam keadaan nah. Nasyat. Nah disini. Makanya ulama ngajarkan. Ketika kita pengen semangat. Diupayakan solatnya itu di awal waktu. Biasanya. Uang yang galak ngundur-ngundur solat. Itu gara-gara. Diyonyo. Uang yang ngundur-ngundur ke solat. Itu lamu-lamu. Dia jadi uang yang males solat. Apalagi solat isya. Eh solat isya ini waktunya paling panjang. Eh paling panjang. Kalau maghrib insya Allah semangat. Tapi kalau sudah solat isya. Agih lah. Dengar lagi. Agih lah. Nanggung. Nunggu iklan dulu. Eh. Agih lah. Agih lah. Agak agih agak agih agak agih. Ujung-ujungnya kele. 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 Agak agih agak agih agak agih. Ujungnya kele. Kelebu. Biasanya kan. Agak agih agak agih. Ujung-ujungnya kanyut. Ini bukan kanyut lagi. Kelebu. Kelebu. Tiduh. Ujung-ujungnya apa dia? Solatnya di ujung waktu. Tubahkanlah sudah keluar waktu. Jangan. Jadi. Makonyo. Mak mano ustaz. Supaya aku ini solat ini dalam keadaan semangat. Begitu dengar adhan. Begitu dengar adhan. Kalau pacak sebelum adhan sudah ada wudhu. Begitu dengar adhan. Caw langsung. Eh. Langsung kita solat gobliyah. Gobliyah dulu. Nak dua rokaan. Atau empat rokaan. Kalau ada empat rokaan. Kemudian baca. Subhanallah. 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 Sepuluh kali. Setiap sebelum solat wajib. Ingatkan ini ada amalan. Amalan ini bagus nih. Yang ngajar kenyo. Amalan ini adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kata Nabi Muhammad. Kalau kita nak solat. Wajib. Maka jangan langsung solat. Supaya. Pas kita masuk solat wajib. Pikirannya sudah ter. Tenang. Pikirannya sudah. Hushu. Mak mano. Caronya. Pertama wudhu. Kemudian solat kobli. Kobli ya. Jangan langsung ajak ujung solat. Jangan. Tapi baca dulu. Subhanallah. Subhanallah. Sebanyak. Sepuluh. Kali. Kemudian. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebanyak. Sepuluh kali. Kemudian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebanyak. Sepuluh kali. Kemudian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebanyak. Sepuluh kali. Kemudian. Astaghfirullah. Istighfar. Sepuluh. Sepuluh kali. Kemudian setelah sepuluh kali tutup. Astaghfirullah. Lilmu'minina. Walmu'minan. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Walhayyun. La takhul. Terus sampai selesai. Maka kata Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah. Dengan dia macu zikir ini. Solatnya akan semangat. Solatnya akan husyuk hadir hatinya. Dan wang yang istiqomah. Mengamalkan ini. Allah ampuni dosanya. Dan dia pasti masuk surga Nabi yang ngomong. Jadi. Amal ke. Berapa tadi? Subhanallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Istiq? Istighfar. Ayat. Ayat kursi. Masing-masing zikir. Sepuluh kah? Subhanallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Masing-masing sepuluh kali. Kemudian tutup dengan. Astagfirullah. Lil mu'minina. Wal mu'minan. Lanjut. Baca ayat kur. Ayat kursi. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian. Disunahkan. Kalau kita masuk sholat. Selain kita sunah semangat. Juga hendaknya farori kolbin. Apa artinya farori kolbin? Kosongkan. Kita punya hati dan pikiran. Fokus untuk sholat. Makanya. Kalau misal. Kita nak sholat lapar. Makanlah dulu. Kita nak sholat aus. Minumlah dulu. Kalau memang waktunya masih panjang. Masih panjang. Kita nak sholat. Kita nak sholat. Tapi ada gawi. Nak nilpun. Dengan ngetilpunlah dulu. Jadi kelak-kelak seluruh gawian. Setelah selesai. Maka. Kita baru sholat. Supaya. Begitu. Kita masuk sholat. Maka. Kita bisa khusyuk. Kita bisa menghadirkan hati. Nah. Kemudian terakhir. Untuk pelajaran pada. Siang hari ini. Adalah. Tadabur. Kiro'ah. Wadzikir. Dianjurkan. Kalau sholat itu. Jangan sekedar. Badan yang bergerak. Jangan sekedar. Lisan yang berbacuan. Jangan. Tetapi. Hendaknya. Apa yang dibaco. Kita resapi. Maknanya. Aku tidak tahu. Ustaz maknanya. Apa dia. Baco artinya. Allahuakbar. Apa artinya. Resapi. Kemudian. Baco. Allahuakbar kabiru. Walhamdulillah. Apa artinya. Resapi. Kemudian. Pas kita maco. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Amin. Resapi. Pas kita maco. Iyakana budu. Waiyakana sain. Resapi. Maknanya. Minta segala hajat. Pas maco tadi. Boleh tak Ustaz. Aku ulangi. Boleh. Iyakana budu. Waiyakana sain. Kita ada resep. Hati ini. Masya Allah lemak. Baco doa. Dalam hati. Baco. Ya Allah. Aku minta duit. Nggak apa-apa. Tapi dijawati. Ya Allah. Utang aku banyak. Lunas kelah. Iyakana budu. Waiyakana sain. Ya Allah. Aku punya masalah. Selesai kelah. Ya Allah. Aku punya beban. Ringan kelah. Pintak sama Allah. Setiap bacuan-bacuan itu kita resepi. Dan jadikan media kita untuk bermunajat dengan Allah. Pas kita sujud. Subhanallah. Ya Allah. Engkau yang maha tinggi. Engkau yang mahaluhur. Aku orang makhluk yang paling hina. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Berdoa di situ. Nangis. Pas sujud. Luang biasa. Maka sholat yang seperti ini adalah sholat yang peluang untuk dikabulkan oleh Allah. Itu sangatlah besar. Nah makanya Bapak Ibu. Kalau kita bertanya Ustaz aku nilai sholat. Aku nilai gak loh Ustaz. Tapi ngapulah. Mak-mak inilah. Mak lamunilah. Karena ada masalah dalam sholatnya. Memang kita sholat. Tapi sholatnya kita masih bermasalah. Masih sholat kita tonggat tunggit. Masih sholatnya kita bacawan baik. Bacawannya juga ngacang-ngacang. Pikirannya kemana-mana. Inilah. Karena inilah. Maka sholat kita belum mampu untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Kehidupan kita yakin. Kalau kita perbaiki sholat. Sholat kita bagus gerakannya. Sholat kita bagus bacawannya. Hati kita meresapi daripada setiap bacawan dan gerakan. Insya Allah. Uwusan galo-galo dunia akhirat bakal dilancarkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala hadirin. Hadirin. Musami'in. Musami'in. Rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah. Insya Allah. Nanti pada tanggal 7 Desember. Hari Rabu. Ana. Habib Gasim. Dengan tuan rumah. Daripada majlis ini. Ibunda Cek Khoi. Atau Khairiyah. Dan beberapa jamaah. Cek Yun. Kemudian Cek Jam. Apa panggilannya apa? Cek apa? Cek Ema. Jamila. Cek Ema panggilannya. Jauh. Yowong lah. Mau dulu main sama itu sudah. Dan beberapa jamaah yang lain. Akan melaksanakan ibadah umroh. Umroh. Tanggal 7 Desember. Maka. Kami. Yang akan umroh ini. Minta doa. Minta doa. Dari seluruh hadirin. Hadirun. Supaya diberikan kesehatan. Supaya diberikan keselamatan. Sampai balik kesini lagi. Diberikan penjagaan. Dan. Tolong doakan kami. Umrohnya lancar. Ibadah yang kami lakukan di sana. Ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Karena payah-payah baik. Kalau kami yang berangkat. Lamentu ke duit. Lamentu ke tenaga. Lamentu ke tenaga. Lamentu. 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 Nyiapkan waktu. Tetapi ternyata umrohnya. Ibadahnya tidak diterima. Maka doakan. Doakan kami yang berangkat. InsyaAllah. Ibadahnya makbulah. Ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan. 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 Tentunya. Kami yang berangkat. Akan selalu mendoakan. Ibu-ibu. Hadirin. Supaya bisa nyusul. Diberikan kesempatan. Diberikan kemu. Kemudahan. InsyaAllah. Setiap. Setiap. Kami niat. Nah ini Cik Hoy. Ya. Anak juga tahu. Anak ajarilah dari sekarang. Supaya pahalo kita di sana bertambah besar. Ini caro. Ya. Anak juga tahu. Supaya pahalo kita di sana bertambah besar. Maka pas kita ibadah. Jangan lupa. Dari awal nyampe di Madinah. Kita niat ke. Mak manu niat kenyo. Kita berdoa. Ya Allah. Apobay kebaikan. Apobay ibadah. Yang bakal aku lakukan. Yang engkau mudahkan untukku di. Selama aku di Madinah dan di Mekah. Maka aku niatkan pahalo ibadahku ini. Ku hadiahkan kepada satu wong tuwaku. Ini nomor satu. Wang tuwaku. Yang kedua. Misal Cik Hoy. Laki aku. Kemudian dan seluruh daripada anggota majelis Nur Khoi Khairiyah. Diniatkan seperti itu. Jadi kita niat seperti ini. Pas kita sholat. Misal sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Kita dapat pahalo yang di sini dapat pahalo. Nah. Wang yang galak ngejo ke wong. Wang yang galak ngejo. Ngejo ke wong. Kaget dia diejo ke? Wong. Wang yang galak ngejo ke wong. Mako dia bakal diejo ke? Allah. Allah yang ngejo ke nyo. Jadi. Benar ngejo ke nyo. Allah yang ngejo ke nyo. Jadi jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit sama pahalo. Jadi makonya. Niat ke lah. Niat ke lah. Begitu. Ingat ke. Anani galak lupo. Ingat ke Cik Hoy. Ingat ke Cik. Cik Ma. Ingat ke Cik. Ke alam jauhnya. Yunir baik. Yunir baik. Yunir baik. Cik ti ingat ke. Kalo kita begitu mendarat. Kita langsung ngomong je wati kita. Ya Allah. Segala kebaikan. Segala ibadah yang aku lakukan. Yang engkau berikan aku. Kemudahan untuk melakukannya. Dari sholat wajib. Dari sholat sunnah. Dari berjalan menuju ke masjid. Jid, zikir, doa, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Aku niatkan pahalo untuk wong tuaku. Untuk siapobeh daripada almarhumah keluarga ku. Dan untuk galo-galo wong yang ada di majelis. Yang aku kenal. Dan yang aku tidak ke. Kenal. Insya Allah. Insya Allah. Jadi tenang. Kamu-kamu tenang. Insya Allah. Selamu di sana. Kami akan selalu mendoakan. Dan tentunya doa yang terbaik. Supaya kita selalu mendapatkan kebaikan dunia. Dan kebaikan. Akhirat amin. Amin ya rabbal. Alamin. Mungkin ini. Ada beberapa waktu sedikit. Untuk ada sedikit tanya jawab. Sekali lagi. Kami minta maaf. Jikalau ada kesalahan. Yang akan berangkat. Minta maaf. Mungkin. Bukan mungkin. Pastinya ada ucapan. Ada tindakan yang menyakiti hati. Menyinggung perasaan. Mohon dimaafkan. Semoga. Segala kita. Insya Allah. Mendapatkan pengampunan dari Allah SWT. Amin. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.